Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan kembali bagikan template PPT Business ya. Tentunya template ini bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam keperluan. Teman-teman hanya perlu menyesuaikan sedikit ya template-nya, tergantung pada jenis presentasi teman-teman. Bagi kamu yang belum terlalu familiar dengan PowerPoint, tenang aja. Dalam video ini saya akan jelaskan beberapa hal penting untuk mengubah template ini, seperti mengganti gambar, tentang layout, dan cara mudah mengganti warna template-nya. Seperti biasa saya akan sebutkan kode download-nya dalam video ini ya. Jadi harap bersabar untuk tidak skip-skip videonya. Kemudian link untuk menuju ke halaman download ada di deskripsi. Oke guys, saya mulai. Pertama saya akan jelaskan dua cara mengganti gambar pada template ini. Pertama klik kanan pada gambarnya, pilih change picture, lalu pilih sumber gambarnya. Di sini saya akan ambil gambar dari komputer saya ya. Oke, apabila telah terganti seperti ini, teman-teman bisa menyusikan gambarnya dengan area placeholder ya. Jadi masuk di picture format, kemudian klik crop tool di sini, lalu teman-teman geser gambar ke area yang diinginkan. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa langsung tekan tombol delete pada keyboard, klik gambarnya, lalu tekan delete. Kemudian klik ikon gambar untuk memilih gambar dari komputer teman-teman. Oke, sama ya dengan slide-slide yang lain. Kecuali di slide ini ya. Di sini bukan placeholder, tapi background. Title di slide ini juga diperlakukan sebagai background ya. Sebentar saya akan jelaskan kenapa ya, dan cara mengubahnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang layout. Di template ini terdapat 11 custom layout ya. Layout-layout ini bisa teman-teman ubah atau tambah di slide master. Sebelum masuk di slide master, saya jelaskan dulu ya sedikit mengenai slide ini, karena berkaitan dengan layout. Jadi title pada background ini berada pada layout ya, karena saya menggunakan transisi dynamic content. Jadi untuk hasil yang lebih baik, title-nya saya simpan di layout. Teman-teman perhatikan pada title-nya, itu tidak bergerak ya, hanya kontennya saja yang bergerak saat slide-nya berpindah. Sama juga di slide ini, ini menggunakan transisi dynamic content jenis pen. Oleh yang slide team tadi menggunakan jenis rotate. Saya telah jelaskan ya pada video sebelumnya tentang transisi dynamic content ini, link-nya ada di deskripsi. Baik, untuk masuk di slide master, teman-teman bisa masuk lewat menu view, lalu klik slide master di sini. Selain itu, teman-teman bisa dengan mengklik icon normal slide di sini, namun di ring dengan tombol shift, tahan tombol shift, lalu klik. Kita sekarang di area slide master ya. Ini tadi title-nya harus diubah di sini. Slide ini juga ya, yang saya perlihatkan tadi, harus diubah title-nya di slide master ini. Jadi apabila ada objek yang tidak bisa diklik, berarti teman-teman harus mengubahnya di sini. Silahkan nonton video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang slide master ini, link-nya ada di deskripsi ya. Kemudian untuk keluar, teman-teman bisa klik di sini, atau klik lagi tombol normal view di bawah sini. Kali ini tanpa tahan tombol shift ya. Baik, kemudian saya akan jelaskan cara mengubah warna template-nya. Teman-teman bisa mengubah warna template ini hanya dengan beberapa klik aja ya. Masuk di menu desain, klik tanda panah di sini, colors, lalu teman-teman pilih varian warna yang tersedia di sini. Jika misalkan tidak ada yang cocok, teman-teman bisa menambahkan varian warna ya di sini. Silahkan teman-teman nonton video saya sebelumnya. Turel menambahkan custom color palette ya, link-nya ada di deskripsi. Lihat semua warna slide telah berubah ya, mengikuti varian warna yang dipilih. Baik, saya akan sebutkan kode download-nya. Silahkan dicatat. Kode download untuk template ini adalah PPT-212-402. Link untuk menuju halaman download ada di deskripsi ya. Saya rasa cukup, semoga template-nya bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa like dan share juga videonya ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salamakit. Selamat menikmati.